Petugas Damkar Kota Jambi berhasil mengevakuasi seekor anakan macan akar yang lupas dari kandang saat mengevakuasi yang terjadi perlawanan hingga memanjat pohon besar. Petugas Damkar Kota Jambi berhasil mengevakuasi anakan macan akar yang lupas dari kandang. Saat evakuasi berlangsung, anakan macan akar tersebut merasa terganggu sehingga kabur dan memanjat pepohonan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Damkar Kota Jambi pada selasa 8 Oktober 2024 di wilayah Kelurahan Telang Bagung, Kecamatan Palbera, Kota Jambi. Mustari menjelaskan, berdasarkan informasi dari masyarakat, pihaknya langsung menuju ke lokasi macan akar tersebut. Saat pengevakuasi, macan akar tersebut memasuki rumah warga dan melakukan perlawanan terhadap petugas. Sementara itu, Mustari mengatakan, tidak ada korban jiwa terhadap kasus ini. Jika macan akar tersebut peliharaan warga, maka akan dikembalikan ke pemiliknya. Jika macan akar tersebut tidak memiliki pemilik, maka akan dilepas liarkan di habitatnya. Pada pukul sebelah kita menampakkan laporan dari masyarakat di Kelurahan Telang Bagung, Kecamatan Jambi Selatan, ada seekor macan akar, anaknya, yang sedang bergantungan di salah satu pohon. Dan tim evakuasi kita langsung menurunkan dengan menggunakan armada tempur dan juga tangga. Dan macan akar ini dapat dikembalikan karena masih anak. Tapi kita masih titipkan di tempat si pelapor. Apabila memang ada peliharaan, mungkin bisa dikembalikan ke pemiliknya. Apabila ini memang itu dinatang awan-awan, nanti akan kita kembalikan ke BKSDA. Itu disampaikan kepada BKSDA. Dan tidak ada korban jiwa, tapi sempat memasuki rumah si pelapor. Tapi dapat kita amankan. Belum sempat menyerang warga atau belum berpada? Sempat menyerang-erang dari petugas pada saat itu. Namun karena kita menggunakan api dilengkap, sehingga dapat kita amankan. Tapi pada saat masuk ke rumah warga, itu terjadi kejar-kejaran dengan macan akar ini. Dan bentuknya seperti macan tutur. Ini termasuk hewan-hewan buas atau seperti apa Pak? Kalau sudah besar, itu bisa dikatakan bisa menjadi hewan buas. Tapi memang saat itu kita temukan masih anaknya. Hari Zulkifli, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.